Hai informasi pertama datang dari merangin nih lor Hai mesin ATM BNI yang terletak di pasar atas bangko terp tepatnya di depan melatih sualayan dibobol maling aksi pembobolan ini diduga menggunakan mesin las dan bahkan juga menyebabkan mesin ATM tersebut terbakar zaman sudah modern keren masih bayanak maling kamu nih nggak habis pikir banjek kayak mana kalau langsung baik kita pantau di pantauan Bang Jack warga Kelurahan pasar atas bangko dihebukkan dengan kemunculan api yang berasal dari dalam ATM BNI yang berada di depan toko melatih sualayan bahkan satu unit mobil pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk memadamkan api namun setelah api berhasil dipadamkan ternyata ATM BNI tersebut sudah dibuka secara paksa dan diduga menggunakan mesin las pasalnya bau las masih tercium cukup menyengat di sekitar ATM yang dibobol tersebut biaya kepolisian juga sudah melakukan olah TKP terkait kejadian tersebut dan telah menyita beberapa barang bukti dan rekam masih ctp namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait pembobolan ATM tersebut selain itu pihak BNI juga belum memberikan keterangan resmi namun berdasarkan informasi yang didapat di lapangan ATM tersebut baru diisi pada Jumat 20 Mei 2022 dengan uang tunai 400 juta rupiah Riko Saputra cek TV melaporkan yang dikembangan beberapa barang yang dikembang tersebut terabat keliatan pengawas